Halo guys, berjumpa lagi dengan Echow di channel aku. Oke, so hari ini tuh spesial banget, aku tuh dikirimin satu produk yaitu jam tangan yang super keren amis. Penasaran apakah itu? Nah ini dia barangnya, jam tangan Seiko. Dan ini serinya adalah Seiko 5 Sports meets Naruto and Boruto. Jadi kabarnya mereka, Seiko ini membuat jam tangan berdasarkan karakter-karakter dari Naruto dan Boruto. Rauh banget kan? Aku juga penasaran sih gimana jam tangan itu penasaran. Jadi, dan aku ini ganteng kesempatan spesial buat review, juga endorse jam tangan super keren ini. Penasaran gimana? Yuk kita unboxing bareng-bareng. Oke, so inilah saatnya kita unboxing bareng-bareng jam tangan Seiko 5 Sports meets Naruto and Boruto. Wow, sure style. Oke. Penasaran? Wow, anyway ini kotaknya sih setiap banget ya. Aman banget dan emang keren banget bahannya. Kita buka. Oke. Penasaran welcome to the Seiko family. Oke, emang jam tangan Seiko ini udah terkenal di seluruh dunia sih ya. Emang jamnya juga keren-keren. Ini apa? Ini tulisannya. Oke, dan jam tangan Seiko ini ya dibuat berdasarkan karakter-karakter dari Naruto dan Boruto. Dan tebak aku dapet karakter apa. Wow, Naruto. Yes. Ini cocok banget sama aku. Dan aku juga pernah cosplay-an Naruto ya. Karakter ini favorit aku banget. Nah, ini dia Naruto. Ini sekelas tentang Naruto. Dan ini sekelas tentang Seiko Fast Force meets Naruto and Boruto. Oke, jadi dia ada karakter-karakter lain ya. Sasuke Shikamaru Ligara dari Naruto dan Boruto. Dan Sarada dari Boruto. Oke. Ini tentang jam tangannya. Oke. Kita langsung aja ya. Lihat. Wow. Aku belum lihat tadi ya. Ini ada scrollnya gitu. Wow. Berasa ngorongin jurus gitu guys. Keren-keren. Jadi. Oke. Bukanya disini ya. Lihat sini. Wow. Ada ini juga ya. Berasa ngorongin jurus nih. Scrollnya Naruto. Lihat. Lihat. Wow. Wow. Keren banget guys. Ini sih. Ini sih. Udah dari jauh juga kelihatan ya. Ini sih. Esensinya Naruto banget. Itu warnanya ya. Dari oran sama biru. Keren-keren. Coba. 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 Wow. Wow. Ada lambangnya Konoha guys. Ada lambangnya Konoha. Warnanya tepat banget. Naruto banget. Oran dan biru. Ini elemen Naruto banget ya. Dan please. Ini keren banget. Dan gak norak sama sekali. Kirain bakal ada. Mungkin gambar Naruto-nya atau apa gitu ya. Cuman ini esensi Naruto banget. Nah esensi yang super keren. Yang esensi Naruto yang bisa diterjemahkan ke dalam jam tangan. Dan ini bahannya sih tahan lama banget guys. Oh oke. Bisa nge-stil. Oh. Ah what? Kok bisa gitu? Lihat tuh guys. Di dalamnya itu ada. Tuh ada logonya. Gambarnya sedetail itu. Wow. Selamat. Aku jadi penasaran ya. Gimana jam tangan ini kalau di tanganku ya. Aku pakai di tanganku. Oke. Ah. Gimana kalau kita jurus aja guys. Kita jurus aja ya. Biar jam tangannya bisa langsung di tangan aku. Oke. Jam tangan Seiko. No Jutsuah. Wah. Keren banget guys. Tuh. Di tangan aku. Oke. Ini review aku pribadi ya. Sebagai fans dari Naruto. Dan aku juga baca komiknya. Dan aku nonton. Animenya. Dan setelah melihat jam ini ya. Aku sih berasa keren banget pakenya. Cocok banget buat di daily life. Dan aku sebagai cosplayer ngerasa. Ini aku jadi Naruto banget gitu. Tanpa aku pakai kostum. Soalnya. Elemen-elemen Naruto tuh disini. Dari warnanya. Ada lambangnya juga. So ini keren banget. Buat dipakai sehari-hari. Ataupun mau ke event-event perwibuan ya. Mau ke Anufest atau lainnya. Pakai ini. Daily style. Keren banget. Terus. Review aku juga. Dari packagingnya udah keren banget ya. Dari awal. Pas buka. Udah wow banget. Bahannya oke banget. Terus. Dimana. Seiko itu memperlihatkan elemen Naruto. Dari packagingnya. Yaitu ada scrollnya Naruto. Kayak kita ngawarin jurus gitu. Dan ini dibuatnya juga bahannya oke banget. Dan ini tahan lama banget bahannya. Terus. Dimana di dalamnya juga pas kita buka itu. Ada. Kayak logo-logo lambang buat. Jurus Naruto-nya itu. Maksudnya jurus ninja. Itu. Terus. Yang paling kerennya sih emang. Jam tangan ini sih. Dan ini. Setauku juga. Waterproof. Terus. Tahan. Ini stainless. Enak banget buat dipake sehari-hari. Ataupun pas event-event. Banyak karakter lainnya ya. Jadi. Gak cuma Naruto. Seperti yang tadi aku bacain juga. Ada karakter lain ya. Gaara. Lee. Sarada. Boruto. Shikamaru. Dan pastinya itu juga bisa mewakili karakter kesukaan kamu. Oke. Sekian review aku guys. Thank you ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel youtube aku ini. Dan nantikan review dan segala hal perwibuan lainnya ya. Di next episode. See you guys. There you go. Bye. Bye. Bye.